Oke guys, welcome back to my channel bersama saya, Dr. Ber, Dr. Rokai Sudarta. Nah, kali ini kita akan membahas green yang ada di apotek. Jadi bagi teman-teman yang biasanya bingung, ataupun Anda mau perawatan, ataupun ke dokter estetik, ataupun ke dokter spesialis kulit dan kelamin di kota Anda itu mungkin jauh, Anda bisa beli krim lewat apotek juga bisa. Nah, kita akan membahas krim tentang jerawat guys. Nah, ini dia krim tentang jerawat. Erymed. Namanya kayak temen gue, Ari. Oh, bukan Erymed. Ya, Erymed ini guys, ini saya tadi baru beli, saya tadi main ke Kimia Pharma, ya. Terus, by the way, saya disclaimer dulu ya, ini saya tidak di, apa namanya itu, di-endorse. Tidak di-endorse, saya tadi main ke Kimia Pharma, saya lihat krim-krim apa yang ada di sana. Nah, kebetulan salah satunya adalah krim yang Erymed ini. Nah, Erymed ini, itu adalah suatu krim salep antibiotik. Untuk apa? Untuk jerawat guys. Jadi, ini fungsi yang lebih untuk jerawat. Nah, kita lihat dulu secara kemasan. Ini ada buatan dari SDM, Surya Dermato. Ini kemudian sudah di sini jelas, ada indication-nya apa. Terus kemudian, wow, TV yang bisa berganti. Ya, diganti lagi dong, biar kelihatan background gue, guys. Nah, ya kan? Nah, ini buatan dari jelas di sini, ya. Buatan dari PT Mana. Ada di Surabaya. Oke. Terus kemudian ada nomor B-POM-nya. Nang, di nomor B-POM-nya ini. Di nomor B-POM-nya kok besok. B-POM-nya begini. Oh, nih. Ya, ada nomor B-POM-nya. Dan jelas juga expired date-nya. Ya, jadi di sini sudah jelas. Kalau ini adalah produk yang legal. Oke. Nah, terus kemudian kita lihat kemasan bagian dalamnya. Oke. Kemasan bagian dalamnya. Ini kita lihat ada bentuan seperti apa namanya ini. Tube gini ya. Ya. Odol. Seperti salem. Btw, kita disponsori oleh Westcare, guys. Ya, nanti kita, kalau Anda ingin tahu Westcare itu apa, Anda bisa lihat konten tentang Westcare. Ya. Nah, ini masih baru ya. Ini belum dibuka. Ya, tadi saya masih beli baru. Kita lihat sedia apa namanya konsistensinya ini. Kayak gimana. Kita lihat bukanya. Kayaknya sebagai Anda yang belum tahu, cara bukanya itu tinggal dipencet di below. Bro. Cerut. Aduh, susah ya. Emang kalau yang pertama itu susah. Hei. Tau, kalian. Yang pikir lucu. Ya. Ha? Ha? Kita lihat konsisten. 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 Apa namanya? Ha? Konsistensinya itu kita lihat. Nah, ini berupa krim konsistensinya. Ya. Ya. Kalau krim itu dia lebih cenderung, dia lebih padat gitu, guys. Ya. Nah, kok lotion dia lebih, apa namanya itu, cair. Gitu. Nah, ini kayak gini. Ini antibiotik ya. Ini sediaannya itu ada di dalam satu gram. Apa namanya, salep ini itu terdapat 20 miligram erythromisin gitu. Fungsinya, nah, fungsi yang buat krim, ah sorry, saya ulangi. Fungsinya buat salep yang, eh sorry, fungsinya untuk salep, akne, yang kayak gimana sih jenis aknenya? Nah, untuk jenis aknenya, erythromisin ini, atau erythromisin ini, dia ini lebih ke, karena dia antibiotik, lebih ke bentukan akne yang papul sama pustul, alias yang bengkak, alias yang kayak ada keluar nanahnya. Itu lebih cucok. Ya, kalau misalnya bentukan jerawatnya itu cuma meritis gitu aja, ini kurang cocok pakai ini, guys. Ya, pakai yang lain, coba lihat video saya yang lain. Ya, kalau bentukannya itu dia lebih ke bengkak, nyut-nyutan, inflamasi, merah, apa namanya lagi apa. Lalu kemudian ada nanahnya gitu, ya. Seperti ada komedo kuning-kuningnya gitu. Nah, ini cucok, guys. Pakai erythromisin ini, ya. Cara pakainya tentunya Anda harus dibersihkan dulu mukanya. Ya, jangan Anda pas kotor-kotor, Anda pakai, ya pasti nggak cocok, guys. Jadi Anda bersihkan dulu muka Anda, terus kemudian setiap selesai Anda bersihkan, pagi ataupun malam, Anda oleskan. Ini, oke? Lebih baik kalau misalnya dalam keadaan bersih, terus kemudian, ya, Anda, apa namanya, mukanya bersih dulu gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya sampaikan apa lagi, ya, yang belum disampaikan tentang erythromisin ini, ya. Erythromisin ini, jadi, agne itu bermacam-macam, guys. Yang ini spesifik untuk yang papul dan putul, atau jerawat agne jenis jenis 3 dan 4, ya. Dan kalau misalnya ini yang perlu dihindari, biasanya itu bisa terjadi lebih kering mukanya, kalau kebaikan. Jadi Anda pakainya juga yang sedikit-sedikit aja, ya. Jangan yang terlalu bersemangat, Anda terlalu berpikiran, oh, semakin banyak, semakin bagus. Nggak juga, ya. Semakin banyak, itu belum tentu semakin bagus. Jadi Anda pakai cukupnya aja di area yang Anda kena agnenya, atau ada jerawatnya. Apulan, putul, ingat. Atau bengkak, atau yang bernanah, ya. Anda bisa juga gabungkan kalau misalnya memang benar-benar bengkak banget, ya. Jerawat Anda, Anda bisa gabungkan dengan obat antibiotik minum, ya. Ataupun bisa dicampur juga dengan benzoyl peroxida, ya. Atau dengan retinoin juga bisa, ya. Tapi kalau yang ini, Anda pakai single aja, fokusnya adalah untuk grit yang papul dan putul, guys. Oke, semoga bermanfaat. Kalau misalnya Anda senang video ini, ya, subscribe. Kalau enggak, ya, yang paling enggak, tonton sampai habis, guys. Oke, thank you. Bye.